Kereta berdarah jilid 1 Bab 1 Sinar rembulan dan terang memancarkan sinarnya memenuhi seluruh permukaan tanah, sebuah bangunan rumah yang amat besar dan angker berdiri di bawah kegelapan malam yang membuta. Dari dalam bangunan rumah itu terlihatlah sinar lampu yang redup secara samar-samar memancarkan sinarnya berkelap-kelip, suasana begitu sunyi, sedikit pun tidak terdengar suara. Saat ini merupakan musim rontok yang cukup dingin, angin berhembus dengan santarnya di sekeliling rimba membuat pepohonan pada bergoyang dan mengeluarkan suara yang amat berisik. Di bawah sorotan sinar rembulan, tiba-tiba, dari dalam hutan berlarilah mendatang seekor kuda dengan amat cepatnya di atas kuda itu duduklah seorang pemuda berusia kurang lebih 20 tahunan, pada tubuhnya memakai seperangkat pakaian singsat yang berwarna putih keperak-perakan, pada punggungnya yang tertutup oleh secarik mantel berwarna hijau tua tersoronglah sebilah pedang panjang ikat kepala yang berwarna putih berkibar tak henti-hentinya bertiup angin. Jika dilihat dari wajahnya kelihatan sekali dia amat lelah, bahkan penuh dikotori oleh debu serta pasir. Ketika dilihatnya bangunan besar itu cepat-cepat dia menarik tali les kudanya, suatu senyuman segera muncul menghiasi bibirnya diikuti oleh hembusan napas lega. Hehehe, akhirnya sampai di rumah juga, pikirnya di dalam hati. Sekarang aku tidak usah terlalu cemas lagi, dengan perlahan dia menjalankan kudanya ke depan pintu, sesudah melomcat turun dari punggung tunggangannya dengan perlahan dia mulai mengetuk pintu rumah. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara langkah yang ribut semakin lama semakin mendekat diikuti terbukanya pintu besar dengan amat perlahan seorang kakek tua berbadan bongkok dengan perlahan muncul di depan pintu dan memperhatikan seng pemuda dengan penuh keheranan. Air muka pemuda itu sekali lagi memperhatikan senyuman manisnya. Tiong Siok, panggilnya sambil tertawa. Bagaimana keadaan kamu orang tua? Apa sudah lupa pada diriku? Air muka kakek tua bongkok itu segera berubah sangat hebat, titik-titik air mati menetes keluar dari kelopak matanya. In Siowya serunya dengan nada gemetar. Kiranyakah sudah pulang, pemuda itu tertawa, dengan menggunakan tangannya dia menepuk-nepuk pundak si orang tua, ujarnya kembali sambil tertawa. Tiong Siok, tidak bisa salahkan kamu yang sudah lupa padaku, kita sudah ada sepuluh tahun lamanya tidak bertemu. Sesudah menerima surat dari Tia, karena suhu dia orang tua sedang sakit, maka dia menyuruh aku berangkat terlebih. Dahulu, entah Tia, dia orang tua apakah dalam keadaan baik-baik saja kenapa seru si kakek tua bongkok itu tertegun? Suhu Muku Kiam Seng atau si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chen Leng, Cutai Hiap tidak ikut datang. Pemuda itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Sebetulnya di rumah sudah terjadi peristiwa apa ujarnya, di dalam suratnya Tia tidak memberi penjelasan. Penyakit yang diderita suhu sangat berat, dia tidak ikut datang. Si kakek tua bongkok itu berdiri tertegun kembali beberapa saat lamanya, akhirnya dengan ada amat sedih ujarnya, Elo Oya sudah tiga hari lenyap tanpa bekas. Apa teriak pemuda itu? Terperanjat. Tiong Siok, perkataanmu apa betul? Dengan perlahan kakek tua bongkok itu menundukkan kepalanya rendah-rendah, tidak sepatah katapun diucapkan keluar. Pemuda itu benar-benar dibuat terperanjat oleh berita ini dia berdiri tertegun di tempat, titik-titik air mati menetes keluar membasahi wajahnya, dia sama sekali tidak menduga dengan nama besar ayahnya sebagai siang tiang tai hiap, keantian jen ternyata bisa lenyap tanpa bekas. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Sebetulnya sudah terjadi peristiwa apa dengan termangu-mangu dia menoleh kembali ke arah kakek tua bongkok itu lalu tanyanya kembali, Tiong Siok, sebetulnya sudah terjadi peristiwa apa dengan perlahan-lahan si kakek tua bongkok itu menghela nafas panjang. Pada setengah bulan yang lalu mendadak di belakang rumah kita muncul sebuah pintu rahasia, aku beserta Elo Oya lalu bersama-sama pergi mencari dan membuka pintu tersebut. Hei, coba kau terkabarang apa yang ada di balik pintu rahasia itu? Sebuah tengkorak manusia, di atas kening tengkorak manusia itu tertancaplah sebilah pedang pendek. Begitu Elo Oya melihat benda tersebut air mukanya segera berubah sangat hebat, sesudah menutup kembali pintu rahasia itu dia segera kirim surat kepadamu meminta suhumu datang ke sini, dia sudah memutuskan sebelum suhumu datang ke sini tidak peduli sudah terjadi urusan apapun aku dilarang memasuki pintu rahasia itu lagi. Hei, hei, tidak disangka pada tiga hari yang lalu Elo Oya entah sudah pergi kemana dengan termangu-mangu koan ing mendengarkan kisah itu, sebuah tengkorak manusia, di atas keningnya tertancap sebilah pedang pendek. Selamanya dia belum pernah mendengar orang berkata kalau di dalam bulim ada perkumpulan atau partai yang menggunakan care begitu sebagai tandanya. Dengan termangu-mangu koan ing termenung berpikir keras, akhirnya dengan menggigit kencang bibirnya dia berkata kembali, Tiong Siok, mari kita pergi ke sana lihat-lihat seketika itu juga si kakek tua bongko itu menjadi melengap. Tetapi, tetapi cu tai hiap. Suhu tidak akan segera datang kemari, apalagi dia sudah tiga hari lenyap tanpa bekas, dia orang tua tentu memasuki tempat itu. Teringat akan lenyapnya ayahnya selama tiga hari air mukanya segera berubah menjadi amat nurung bercampur sedih. Tiba-tiba koan ing membuka mulutnya kembali menyadarkan lamunan dari si kakek tua bongko itu, Tiong Siok. Kau tidak perlu merasa khawatir buat diriku, aku sudah cukup besar, aku masih bisa menjaga diriku sendiri, ing siow ya. Akhirnya ujar si kakek tua bongko itu sambil menghela napas panjang, Ibumu sudah meninggal dunia sejak dahulu, kini tinggal kau seorang saja yang hidup, Kau harus lebih berhati-hati menjaga diri, ketika koan ing mendengar si orang tua bongko ini mengungkit kembali soal ibunya yang sudah meninggal dunia, Teringat kembali ayahnya yang lenyap tanpa bekas, tidak terasa lagi hatinya serasa ditusuk oleh berjuta-juta batang golok sukar ditahan. Tiong Siok, aku sudah tahu serunya sambil mengerutkan keningnya rapat-rapat. Sekali lagi si orang tua bongko itu menghela napas panjang, kemudian dengan terpaksa dia putar badannya berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam ruangan tengah mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke ruangan belakang dan masuk ke dalam kamar paling ujung. Sesampainya di dalam kamar itu terlihatlah si orang tua bongko itu ragu-ragu sebentar akhirnya dia ulurkan tangannya menekan sesuatu pada dinding kamar. Di balik pintu rahasia itu terlihatlah keadaan yang gelap gulita, tanpa berpikir panjang lagi koan ing segera menerobos masuk ke dalam tetapi mendadak dia menghentikan langkahnya, karena saat itulah dia sudah mendengar suara jeritan tertahan dari si orang tua bongko itu. Tiong Siok ada apa tanyanya? Itu, itu tengkorak manusia, kenapa sekarang sudah rubuh ke atas tanah mendengar perkataan dari si orang tua bongko itu dengan cepat koan ing memutarkan badannya dan berjalan keluar dari lorong tersebut. Selama ini apakah pintu ini ditutup terus selamanya aku belum pernah masuk lagi ke dalam, kecuali Elo Oya tidak ada orang luar lagi yang pernah masuk ke sana. Beberapa perkataan dari koan ing baru saja ini sebetulnya diucapkan secara kebetulan saja, pada saat dia berbicara berbagai pikiran sudah berkelebat di dalam benaknya. Mendadak dia maju kembali ke depan lantas masuk ke dalam pintu rahasia tersebut dan berjongkok memeriksa keadaan dari tengkorak itu dengan amat teliti, agaknya dia punya maksud untuk menemukan sesuatu dari benda tersebut. Baru saja tubuhnya berjongkok sampai separuh jalan, mendadak dia merasakan segulung angin pukulan yang amat santar menyambar dari belakang badannya, hatinya menjadi sangat terperanjat, tanpa menoleh lagi dia sudah tahu ada orang sedang membokong dirinya dari arah belakang. Dengan kecepatan yang luar biasa tubuhnya berputar ke samping, jari telunjuk serta jari tengah tangan kirinya dengan cepat ditonjokkan ke depan menotok jalan darah Yaohuhiat pada punggung orang itu. Tetapi baru saja tangan kiri dari ke aning ini tiba di tengah jalan secara tiba-tiba terasalah olehnya suatu golakan hati yang amat keras menerjang hatinya, buru-buru dia mundur dua langkah ke belakang sedang bulu keduknya pada berdiri. Kiranya orang yang baru saja membokong dirinya dari belakang itu bukanlah seorang manusia hidup, melainkan sesosok mayat yang sudah dingin kaku. Dari gerakan menotok tangan kirinya segera diubah menjadi telapak biasa dan menyambut datangnya mayat tersebut, di bawah sorotan sinar lampu lilin yang samar di dalam satu kali pandang saja dia sudah mengenal kembali kalau mayat itu bukan lain adalah mayat dari ayahnya Koantian Jandra. Seketika itu juga ko aning merasakan seluruh tubuhnya kaku, bagaikan baru saja dia mentas dari gentong yang berisikan air dingin seluruh tubuhnya meringkik. Kepalanya pening matanya berkunang-kunang seperti baru saja dipukul dengan sebuah martil besar. Mendadak, dia mendengar suara teriakan dari tiong syok yang amat keras, dia sadar kembali dari kagetnya, bayangan pertama dengan cepat berkelebat di dalam benaknya. Dengan perasaan amat kelusar dia berswip panjang, tubuhnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah samping terus naik ke atas wubungan rumah pada lorong tersebut. Setelah mengikuti suhunya si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chin Leng selama sepuluh tahun lamanya, imannya sudah dilatih cukup kuat, sekalipun baru saja dia menemui kejadian yang menyedihkan hatinya tetapi untuk sementara dia masih sanggup untuk menguasai dirinya sendiri. Dengan perasaan amat kelusar koan ing meloncat ke atas wubungan rumah, dalam lubang itu dengan menggunakan sepasang matanya yang amat tajam dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya, di bawah sorotan sinar api lilin yang redup mendadak matanya terbentur dengan sesosok bayangan manusia yang sedang berlari menjauhi tempat itu. Dalam hati dia merasa terkejut dan bercampur besar, satu-satunya ingatan yang berkelebat di dalam benaknya saat ini hanyalah ingin menangkap si pembunuh. Tubuhnya segera berkelebat ke depan, laksana seekor burung elang dengan gerakan yang amat cepat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia melayang ke depan mengejar ke arah bayangan hitam itu. Dia sama sekali tidak menduga dengan nama besar dari ayahnya siang piang tai hiap ternyata bisa dibunuh orang dengan demikian mudahnya, bahkan masih ada satu teka teki buat dirinya siapakah bayangan hitam itu. Sungguh besar nyalinya sehingga berani menyatroni diri siang piang tai hiap yang sudah punya nama terkenal di dalam bulim. Walaupun di dalam hatinya koan ing terus berpikir keras tetapi kakinya sedikit pun tidak berhenti, bagaikan kilat cepatnya dia mengejar terus ke arah orang itu. Di dalam dua-tiga kali loncatan saja akhirnya koan ing berhasil mendekati sampai di belakang badan orang itu. Agaknya orang itu pun sama sekali tidak menduga kalau koan ing bisa mengejar begitu cepatnya, tubuhnya mendadak berhenti sambil membalikan badannya dia melancarkan satu pukulan dasyat menghajar pundak kiri dari koan ing. Saat ini koan ing memangnya sedang bersiap-siap menawan pihak musuh, melihat datangnya serangan ini dengan dinginnya dia mendengus, tubuhnya semakin mendesak ke depan sedang tangan kanannya diayun menotok jalan darah cian cing hiat pada pundak orang itu. Tubuh koan ing semakin mendekati tubuh orang itu, baru saja jarinya mau melancarkan totokan mendadak pergelangan tangan orang itu berputar balas mencengkeram tangannya. Koan ing menjadi sangat terperanjat untuk menghindar sudah. Tidak sempat lagi, telapak tangan kiri orang itu dengan amat tepat menghajar dada kirinya. Terdengar dia mendengus dengan amat beratnya, untung sekali tenaga dalam orang itu tidak tinggi sehingga pukulannya ini tidak terlalu berat bersarang di dadanya, walaupun begitu dia merasakan juga dada kanannya teramat sakit. Ketika orang itu melihat serangannya mencapai pada sasarannya tanpa menunggu koan ing berganti nafas lagi tubuhnya bertindak semakin maju mendesak tubuh koan ing, pada saat tangan kanannya berkelebat pada genggamannya sudah bertambah lagi dengan sebilah pedang pendek kemudian dengan dasyatnya ditusukan ke iga koan ing karena sedikit gegabah koan ing terkena hajaran dari pukulan orang itu, dalam hatinya dia benar-benar merasa terkejut bercampur gusar, kini mana dia mau mengalah lagi? Mendadak tangan kanan dengan mendatar berputar setengah lingkaran di depan dada. Orang itu mendengus dengan dinginnya serangan dari koan ing ini kelihatan amat aneh dan tidak jelas arah yang hendak dituju, tetapi orang itu tidak peduli, tubuhnya semakin maju ke depan. Baru saja pedang pendek orang itu ditusukan ke depan, tangan kanan dari koan ing yang berputar setengah lingkaran di depan dadanya mendadak berkelebat ke depan, tiga jari tangannya menyambar pergelangan tangannya dengan amat dasyat. Orang itu menjadi sangat terperanjat karena dia sekarang baru sadar ketiga jari tangan dari koan ing yang mengancam uratna di pergelangan tangannya ini sukar untuk dihindari, walaupun dia mau berkelit dengan care apapun tidak mungkin akan bisa berhasil. Waktu yang dibutuhkan mereka berdua untuk bertempur baru-baru ini sangat singkat sekali, belum sempat dia berpikir panjang mendadak terasalah olehnya uratna di pada pergelangan tangan kanannya sudah terbentur dengan tiga jari totokan dari koan ing dan di dalam keadaan yang amat terperanjat terburu-buru dia mundur ke belakang, dia tahu jika dia mau selamat maka pedang pendek itu harus dilepaskan, sedangkan tangan kirinya bersamaan waktunya pula melancarkan pukulan ke arah dada koan ing, tiga jari dari koan ing dengan cepat dibalik merebut pedang pendek yang ada di tangan orang itu, kemudian dengan gerakan cepat pula dia meloncat mundur ke belakang. Begitu dia mundur, orang itu pun tidak berani mendesak kembali, masing-masing berdiri di arah yang berlawanan sambil saling berpandangan. Agaknya orang itu sama sekali tidak menduga kalau tenaga dalam dari koan ing jauh di atas seperti apa yang diduga semula, tidak disangka pukulan yang dilancarkan olehnya ternyata sudah mencapai sasaran yang kosong. Dalam hati koan ing semakin merasa terperanjat lagi, dia tahu pada saat ini orang yang bisa melancarkan serangan sambil memutarkan pergelangan tangannya saja cuma si manusia aneh dari Laut Timur Ciat Ie To'o Chu, Ciu Tong beserta anak muridnya. Karena sifatnya yang aneh dan berkepandaian tinggi para jago yang ada di dalam bulim tidak seorang pun yang berani mencari gara-gara dengan Ciu Tong ini, tidak peduli orang itu punya hubungan atau sangkut paut dengan Ciat Ie To'o Chu, asalkan berbuat salah kepada mereka maka orang-orang itu tentu akan menawan orang tersebut, tetapi, dengan kepandaian silap yang dimiliki ayahnya tidak mungkin beliau bisa terbunuh oleh orang semacam ini. Pikirannya dengan cepat berkelebat, akhirnya di dalam hati dia mengambil kesimpulan bahwa kematian ayahnya tentu mempunyai sangkut paut yang sangat terat dengan orang ini. Berpikir sampai di sini, pandangan matanya segera beralih ke atas wajah orang itu, di tengah kegelapan dia hampir-hampir tidak sanggup untuk melihat lebih jelas lagi bentuk wajahnya, tetapi secara samar-samar dia masih bisa tahu kalau lawan di hadapannya merupakan seorang pemuda yang usianya masih muda. Hei, hei, kau punya hubungan apa dengan Ciat Ie To'o Chu dari lautan timur terdengar Kuan Ing dengan dinginnya berseru? Pemuda itu menjadi melengah, dia sama sekali tidak menduga karena satu jurus serangannya tadi sudah memberitahukan perguruannya kepada Kuan Ing yang sedang sampai kini dia sendiri masih tidak tahu jurus-jurus aneh yang digunakan Kuan Ing tadi berasal dari perguruan mana. Dia berdiam diri beberapa waktu lamanya, kemudian dengan congkaknya mendengus. HMM, kalau sudah tahu aku orang punya hubungan dengan pihak Pulau Ciat Ie, kenapa kamu orang masih tidak mudur teratur dari tempat ini sepasang alis dari Kuan Ing dikerutkan. Semakin mengencang. Pada 19 tahun yang lalu sewaktu diadakan pertemuan puncak para jagor di atas gunung Hoasan, Ciat Ie To'o Chu dengan mengandalkan ilmu silatnya yang sangat aneh dan lihai pernah menggetarkan seluruh dunia perselatan sehingga mendapat sebutan sebagai Ciat Hei Mosu atau si iblis sakti dari luar lautan, sejak itulah tidak ada orang yang berani mencari gara-gara lagi dengan si iblis dari Pulau Ciat Ie To'o Chu ini. Sekalipun di dalam hatinya Kuan Ing tahu itu si iblis sakti Ciu Tong Sukar untuk dilayani tetapi dendam sakit hati ayahnya harus dibalas, dia tidak akan mundur teratur karena hal ini. Terdengar dia tertawa dingin tak henti-hentinya, ujarnya kemudian, Hei, 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 sekalipun kamu orang punya sangkut paut dengan orang-orang Pulau Ciat Ie To', aku juga tidak akan membiarkan kau pergi dari sini, sambil berkata tubuhnya dengan cepat bergerak maju mendesak ke arah orang itu. Orang itu sama sekali tidak menduga Kuan Ing begitu bernyali berani mencari gara-gara dengan pihak Pulau Ciat Ie To', dia tahu dirinya bukanlah tandingan tubuhnya dengan cepat berjumpalitan di tengah udara kemudian dengan tergesa-gesa mengundurkan diri dari situ. Dalam hati Kuan Ing sudah ambil keputusan untuk menawan orang itu, sudah tentu dia tidak akan membiarkan dia pergi dengan senaknya, tubuhnya segera melayang pula ke depan mengejar dari belakang badannya. Dengan cepat orang itu melarikan diri ke dalam sebuah lorong kecil di bawah tanah kemudian dengan cepatnya lenyap di tengah kegelapan. Melihat keadaan di sana Kuan Ing menjadi ragu-ragu dia tidak paham seluk-beluk di tempat itu tapi dia pun tidak ingin melepaskan orang itu begitu saja. Tangan kanannya dengan cepat dibalik memasukkan pedang pendek itu ke arah pinggangnya, sepasang telapak tangannya sesudah melancarkan satu serangan dasyat tubuhnya baru berkelebat ke arah lorong tersebut. Kiranya dia menggunakan tenaga pantulan dari angin pukulan tadi untuk mengetahui keadaan di sana, tubuhnya tanpa berhenti lagi dengan cepat melayang ke dalam. Lorong kecil di bawah tanah itu sangat sempit dan ruat sekali, cabang kecil-kecil banyak tersebar di sekitar sana membuat dia yang sedang melakukan pengejaran di dalam sekejap saja sudah kehilangan jejak musuhnya. Untuk beberapa saat lamanya Kuan Ing menjadi sangat bingung, dia berdiri termangu-mangu di sana. Lama sekali dia pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan keadaan di sekelilingnya tetapi selama ini tidak terdengar sedikit suara pun. Diam-diam pikirnya di dalam hati, dengan kepandayan yang dimiliki orang berbaju hitam tadi, tidak mungkin dia bisa berjalan tanpa menimbulkan suara. HMM, kecuali dia sudah berhenti bergerak di sekitar tempat itu, Kuan Ing agak ragu-ragu sebentar, sepasang telapaknya mendadak melancarkan satu serangan dasyat ke depan sedang tubuhnya bersamaan. Kuan Ing semakin mengerutkan alisnya rapat. Dia mulai berjalan mendekati tempat berasalnya sinar itu. Kurang lebih sesudah berjalan sepuluh kaki jauhnya terlihatlah sebuah pintu besi muncul di hadapannya, dari balik pintu secara samar memancar keluar sinar merah darah yang agak tawar, di dalam kegelapan sinar merah itu sangat menusuk mat membuat hati setiap orang yang melihat serasa bergolak dengan kerasnya. Begitu tubuh Kuan Ing masuk ke dalam ruangan itu, dari samping tubuhnya segera terdengar suara dengusan yang amat dingin bergema mendatang, segulung angin pukulan yang sangat dasyat menerjang dirinya dari arah samping. Dia benar-benar merasa sangat terperanjat sekali, dari angin pukulan yang baru saja dilancarkan oleh orang itu. Dia sudah tahu kalau tenaga dalam orang itu sudah mencapai pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri, tangan kanannya dengan cepat dibalik lalu batas melancarkan satu serangan gencar mengarah pergelangan tangannya. Jurus yang digunakan si pembokong itu ternyata sangat hebat dan mempunyai perubahan yang sangat aneh sekali, serangan yang dilancarkan Kuan Ing dengan penuh perhitungan ini ternyata sudah mencapai pada sasaran yang kosong. Dalam hati Kuan Ing benar-benar merasa sangat terperanjat, segera teringat olehnya kemungkinan sekali orang ini pun merupakan orang-orang dari Pulau Ciat Ie itu di Lautan Timur, walaupun saat ini dia sudah tahu tetapi dia sama sekali tidak mempunyai pengalaman bertempur dengan musuh-musuh yang menggunakan ilmu silat demikian anehnya. Karena itu dia pun tidak mempunyai care-care untuk memecahkan ilmu tersebut. Terlihatlah pergelangan tangan orang itu tiba-tiba menekuk ke bawah menyambar badannya, dengan cepat Kuan Ing berjongkok untuk menghindar. Sereet mantel di punggungnya sudah terkena sambaran tersebut sehingga terolek. Tubuhnya dengan cepat bergeser ke samping, di dalam keadaan yang amat kritis itulah dia berhasil menghindarkan diri dari serangan musuh kemudian berkelebat untuk berdiri di pinggir ruangan saat ini seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat dingin yang mengucur keluar dengan amat. Derasnya, dengan tenaga dalam yang begitu tinggi dari orang itu bila mana serangannya tadi dengan tepat menghajar badannya, saat ini diapasti binasa atau sedikitnya terluka amat parah. Setelah badannya bisa berdiri tegak, sepasang matanya dengan amat tajam menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu. Di bawah sorotan sinar yang agak remang terlihatlah tepat di hadapannya duduklah bersilah seorang lelaki berusia 30 tahunan dengan wajah penuh kegusaran, di sampingnya berdirilah si pemuda berbaju hitam yang memancing dirinya kemari tadi. Sekali lagi koan ing merasa sangat terperanjat, kelihatannya orang yang baru saja melancarkan serangan bokongan kepadanya itu bukan lain adalah orang yang duduk bersilah jika dilihat keadaannya jelas orang itu adalah seorang yang cacat. Tetapi, seorang cacat saja kepandainya sudah begitu lihai, jelas sekali ilmu silat yang dimilikinya memang betul-betul mengerikan sekali. Ayahnya telah dibunuh orang, tidak salah lagi orang yang ada di hadapannya inilah si pembunuh yang sesungguhnya. Orang itu dengan pandangan amat dingin memandang ke arah koan ing, mendadak sepasang telapaknya mengebrak permukaan tanah tubuhnya laksana kilat yang menyambar berkelebat menubruk ke arah diri koan ing, bersamaan pula telapak tangannya dengan mengancam belakang maupun buka tubuhnya mengirim satu pukulan dasyat ke arah diri koan ing. Saat ini koan ing sudah melakukan persiapan tangan kanannya dengan cepat membalik. Kriiling pedang panjang yang tersoran di punggungnya sudah dicabut keluar, di dalam sekejap metu dia sudah melancarkan tiga tusukan dasyat. Setiap tusukan pedangnya selalu berbentuk bulat setengah lingkaran, tetapi kecepatan arah yang diancam pedang itu memaksa orang itu mau tidak mau menarik kembali serangannya. Mereka berdua saling serang menyerang sebanyak tiga jurus banyaknya, tampaklah orang itu secara tiba-tiba melancarkan satu serangan kosong ke depan sedang tubuhnya pun dengan cepat berkelebat kembali ke tempat semula. Sepasang matanya jelas memperlihatkan perasaannya yang amat terkejut, air mukanya berubah menjadi merah padam saking gusarnya. Ko An Ing yang dipelototi sudah tentu tidak mau mengunjukkan kelemahannya, dia pun balas memandang ke arah mesuh dengan pandangan amat kelusar sedang dalam hati diam-diam dia merasa sangat kaget, kehebatan dari tenaga dalam orang itu sungguh-sungguh memaksa dia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Beberapa saat kemudian terdengarlah orang itu baru membuka mulutnya bertanya, HMMM. Tentu kau anak murid dari itu Kongbun Yeu, Kongbun Yeu yang dimaksud adalah si pendekar aneh Tian Yeu Hie Kiam daripada si Yau, Hed, Sin, Mo atau si Dewa aneh, Sakti, Iblis daripada empat aneh di dalam dunia Kangong. Saat itu, dia merupakan suheng daripada suhunya si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chen Leng, Chu Yeu. Kiranya suhunya Chu Yeu Suheng Teh pada masa yang lalu dikarenakan suatu urusan sudah berbentrok sehingga tidak akur, dan kini masing-masing pada mengambil jalannya sendiri-sendiri. Kini sewaktu mendengar orang itu menyebut dirinya sebagai murid Kongbun Yeu dia segera tertawa dingin, belum sempat dia membuka mulutnya untuk memberikan jawaban terdengar orang itu dengan dinginnya sudah berkata kembali. Aku adalah anak murid dari Chiat Ye To'o Chu, Bun Ting Seng, lebih baik urusan yang sudah terjadi di sini kau tidak usah ikut campur, diam-diam ke aning sedikit merasa terperanjat, tidak terkira olehnya orang yang ada di hadapannya sekarang ini adalah si iblis sakti dari dalam Buen, Ching Ye Kong Chu atau si sastrawan berbaju sutera, Bun Ting Seng adanya. Tidak tahu dikarenakan persoalan apa dia bersembunyi di tempat ini bahkan sepasang kakinya sudah cacat, tidak menanti ku aning berbicara, Bun Ting Seng sudah keburu menyambung kembali, perguruanmu maupun perguruanku tidak ada hubungan apa-apa dan selamanya tidak saling ganggu-mengganggu, Walaupun karena keteledoranmu ini aku harus mengorbankan latihanku selama tiga tahun, tetapi memandang wajah suhumu aku akan menyudahi saja urusan ini hari. Si pendekar pedang Tian Yeu Hei Kiam, Kongbun Yeu memiliki kepandayan silat yang sangat aneh sekali, dengan mengandalkan ilmunya yang amat sakti Tian Yeu Hei Keng dia merajai dunia persilatan, baik di dalam melancarkan pukulan maupun ilmu pedangnya selama ini selalu membuat setengah lingkaran dulu di depannya sendiri tetapi ketepatannya tidak pernah meleset. Pihak lawannya bila mana tidak membubarkan serangannya sendiri maka dia pasti terluka di bawah serangan pedang atau pukulannya, karena itulah walaupun Bun Ting Seng merupakan seorang iblis yang amat lihai terhadap diri Kongbun Yeu pun dia tidak berani berlaku kasar apalagi menyalahi dirinya. Ko Aning tertawa dingin tak henti-hentinya. Hei 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 hei, suhuku adalah si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chen Leng, sama sekali bukan itu si pendekar pedang aneh Tian Yeu Hei Kiam, kau sudah salah sangka apalagi dendam terbunuhnya ayahku aku harus minta ganti pula. Bun Ting Seng jadi melengat, dia adalah seorang jago kawakan di dalam bulim apapun juga dia sudah bisa menduga, dia tahu Ko Aning merupakan seorang pemuda yang baru saja menerjunkan diri ke dalam dunia Kang Ho dan kini mau mengadu jiwa pula dengan dirinya, untung saja dia bukan anak murid dari Kongbun Yeu tetapi Ko Aning itu pasti tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Bila mana dia sungguh-sungguh berkelana di dalam dunia Kang Ho setelah mengetahui siapa dirinya, siapa yang berani mengganggu Su Hei Seng Ceng atau si empat aneh tiga genah? Dia tertawa dingin pula. Kau memiliki ilmu aneh Tian Yeu Hei Teng, memandang hal itu untuk sementara aku lepaskan kamu orang satu kali ini, apalagi urusan yang sudah terjadi di sini pun kau tidak tahu. HMM. HMM perlu aku beritahu padamu, ayahmu modar karena dia cari jalan kematian ini sendiri sinar matu Ko Aning segera berkedip-kedip dengan gusernya, dia tahu si sastrawan berbaju sutra bunting sung ini jadi orang amat ganas dan kejam sekali, tetapi haruskah dia mengalah cuma karena atasan itu? Apalagi ketidakakuan antara suhunya si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chin Leng ini dengan si pendekar pedang aneh Tian Yeu Hei Kiam semua orang sudah mengetahuinya, bentroknya dia dengan pihak pulau Ciat Ie itu dari pihak Kong Bun Yeu tidak mungkin kau membantu dirinya. Tapi kenapa Bun Ting Sung mau menyudahi urusan ini pikirannya dengan cepat bergerak memikirkan hal ini? Bun Ting Sung yang melihat Ko Aning tetap tidak mau pergi air muka berubah menjadi sangat hebat. Kamu orang tidak mau pergi, apa sengaja menunggu saat kematian buat dirimu bentaknya dengan amat gusar? Ko Aning pun mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMM. HMM. Dengusnya dengan amat gusar. Sebelum dendam sakit hati kematian ayahku dilunasi aku tidak akan pergi dari sini, air muka Bun Ting Sung berubah semakin menghebat, tangannya dengan cepat menggapai memberi tanda kepada si pemuda berbaju hitam yang berdiri di sampingnya. Si pemuda berbaju hitam itu segera putar badannya dan menekan sesuatu di atas dinding, tampaklah sebuah pintu rahasia terbuka dengan perlahannya ke arah samping. Dalam hati Ko Aning merasa sangat terperanjat, tubuhnya meloncat ke atas untuk menubruk ke depan, sedang mulutnya dengan perasaan amat gusar membentak. Ini hari aku orang mau mencoba-coba kepandayan sakti dari Teng Hei Mokeng baru saja tubuhnya mencelat ke atas mendadak tampaklah olehnya air muka Bun Ting Sung sudah berubah menjadi merah darah. Dia membentak keras tangan kanannya di babat ke depan dua bilah pedang pendek bagaikan kilat cepatnya sudah meluncur menghajar badan Ko Aning pedang panjang yang ada di tangan Ko Aning cepat-cepat dipontang pantingkan ke depan memukul jatuh kedua bilah pedang pendek itu. Tetapi dengan cepat pula tubuhnya tergetar ke belakang beberapa tindak, pergelangan tangannya terasa sakit sekali. Tergetar oleh tenaga dalam yang disalurkan ke dalam kedua bilah pedang pendek itu. Karena terdesak oleh kedua bilah pedang pendek itu tubuh Ko Aning jadi berhenti sejenak, saat itulah sepasang tangan dari Bun Ting Sung sudah memukul ke atas permukaan tanah, tubuhnya dengan cepat melayang ke atas sambil melancarkan lima serangan dasyat mengancam seluruh tubuh musuhnya, jurus serangannya sangat aneh tetapi lihai sekali. Ko Aning benar-benar merasa terperanjat, pedang panjangnya dengan cepat berputar satu lingkaran ke depan, dengan menggunakan jurus Tian Hang Chuhok atau pelangi langit menutup jalan pedangnya berkelebat menyerang pergelangan tangan dari sepasang tangan Bun Ting Sung. Mereka berdua sama-sama tidak tahu jelas keandahan dan kesaktian ilmu silat pihak lawannya, jurus-jurus serangan yang baru saja digunakan separuh jalan terpaksa harus ditarik kembali. Ko Aning hanya merasakan keandahan dari ilmu silat yang dimiliki Bun Ting Sung ini benar-benar membuat hatinya jerah, karena pertempuran inilah tenaga dalamnya pun di dalam beberapa saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Baru saja hatinya merasa ragu bercampur heran, tiba-tiba, suara ringkikan kuda yang amat ramai berkumandang keluar dari dalam ruangan tersebut. Blue U. 4 ekor kuda jempolan berwarna merah darah dengan menarik sebuah kereta yang amat besar dan megah menerjang keluar, orang yang ada di atas kereta itu bukan lain adalah si pemuda berbaju hitam itu. Ketika kereta kuda itu menerjang keluar dari pintu Bun Ting Sung sudah tidak kuat menahan diri lagi, dia muntahkan darah segar dengan sangat derasnya, sedang tubuhnya. Dengan kecepatan yang luar biasa menubruk ke arah kereta berkuda itu. Ko An Ing yang melihat munculnya sebuah kereta berkuda secara tiba-tiba di sana sesaat dibuat tertegun, tetapi sebentar kemudian dia sudah tahu apa yang telah terjadi, Bun Ting Seng pasti sudah terluka parah, sedangkan kereta berkuda itu bukankah kereta berdarah yang pernah menggetarkan dunia persilatan. 19 tahun yang lalu sewaktu 4 manusia aneh mengadakan pertemuan di atas gunung Hoasan, tujuan mereka yang terutama juga dikarenakan kereta berdarah ini. Menurut berita yang tersiar di dalam buling katanya pada masa yang lalu pernah berdiri sebuah partai yang diberi nama Hiat Hoppe atau Partai Banjir Darah, Kepandaian silat dari orang-orang Hiat Hoppe ini sangat tinggi sekali sekar dijajaki oleh orang lain bahkan Chiang Bunjiannya memiliki sebuah kereta berkuda yang bisa digunakan di daratan maupun di dalam air dan diberi nama kereta berdarah, Di mana kereta itu berada di sana pasti akan terjadi banjir darah laksana mengalirnya air di sungai. Akhirnya para jago di dalam buling bekerja sama untuk bersama-sama menumpas partai Hiat Hoppe ini membuat kelanjutan dari kereta berdarah ini merupakan suatu teka teki buat semua orang. Menurut berita yang tersiar katanya di dalam kereta berdarah itu termuat juga ilmu silat yang dimiliki Chiang Bunjin Partai Hiat Hoppe tempoh hari, Karenanya kereta berdarah ini jadi incaraan setiap jago di dalam buling bahkan diperebutkan baik oleh golongan pek cu maupun dari kalangan hek cu. Berita tentang kereta berdarah ini semakin tersiar luas, tapi karena tidak ditemukan buktinya maka keinginan para pencari pun semakin lama semakin menipis, tetapi pada 20 tahun yang lalu itulah mendadak buling kucu atau si manusia tunggal dari buling Jian Wong munculkan diri dengan mengendarai kereta berdarah itu. Kepandayan silat yang dimiliki Jian Wong ini sebetulnya biasa saja, tetapi ketika dia muncul kembali, kepandayan silat yang dimilikinya sangat tinggi sekali, berturut-turut dia membinasakan ratusan orang jago nomor wahid di dalam buling. Di mana kereta berdarahnya tiba di sana pasti banjir darah. Dengan kejadian itu para jago di dalam buling lainnya segera berkumpul untuk mengerubuti pemilik kereta berdarah itu. Pertempuran di atas gunung Hoasan, empat manusia aneh bersatu padu mengerubuti si manusia tunggal dari buling itu dan akhirnya berhasil juga membinasakan dirinya, tetapi dikarenakan memperebutkan kereta berdarah ini masing-masing pihak lalu terjadi dual yang seru. Kepandayan silat yang dimiliki manusia-manusia aneh ini masing-masing mempunyai keistimewaan yang tersendiri, sesudah bertempur siang malam sepuluh hari lamanya masih tidak dapat juga menentukan siapa menang siapa kalah. Pada saat itulah si manusia tunggal dari buling sadar kembali dari pingsannya, dengan meminjam kesempatan sewaktu mereka berempat pada rebutan dia meloncat naik ke atas kereta dan melarikan diri dari situ. Waktu itulah empat manusia aneh baru merasa terkejut, walaupun mereka tahu dia pasti binasa tetapi dalam hati mereka pun tak urung merasa murung juga. 19 tahun kemudian persoalan kereta berdarah itu sudah dilupakan orang saat ini, cuma ada nama-nama Sian, Hei, Sin, Mo saja yang menggetarkan dunia persilatan, siapa sangka kereta berdarah itu ternyata bisa muncul kembali di tempat ini. Pikiran ini dengan cepatnya satu persatu berkelebat di dalam benaknya, ketika dia sadar kembali dari lamunannya bunting seng sudah menunggang kereta melarikan diri, dia menjadi sangat terkejut baru saja dia bersiap-siap untuk melakukan pengejaran mendadak. Terlihatlah sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam, orang itu bukan lain si kakek bongkok. Waktu itu kereta berdarah sedang beranjak menerjang ke depan sedang si kakek bongkok pun berlari mendatang dari arah depan, bila mana dia tidak cepat-cepat menghindar tentu segera akan terbinasa di bawah injakan kaki kuda itu. Melihat hal ini Koan Ing menjadi sangat terperanjat, untuk sesaat dia tidak bisa mengurusi kereta berdarah itu lagi, tubuhnya dengan cepat berkelebat mendorong badan si kakek bongkok itu ke samping. Kereta berdarah dengan amat cepatnya menerjang terus ke depan, cepat-cepat Koan Ing merendahkan badannya. Belu Um dengan menjebol dinding ruangan itu kereta berdarah tersebut melarikan dirinya ke arah depan. Koan Ing dengan cepat menyambar kedua belah pedang pendek yang disambitkan bunting sen ke arahnya tadi, tubuhnya segera berkelebat pula ke depan dengan mengambil jalan dinding yang sudah jebol tadi dia melakukan pengejaran. Pada saat tubuhnya bergerak itulah terdengar suara ringkikan kuda yang memajang diikuti dengan suara berputarnya roda-roda kereta menjauhi tempat itu. Kereta berdarah sudah berlari menjauhi tempat itu, di bawah sorotan sinar rembulan terlihatlah dia seorang diri berdiri termangu-mangu di sana. Setelah termangu-mangu beberapa waktu lamanya barulah terlihat Koan Ing menyimpan kembali pedang panjangnya dan memungut kedua bilah pedang pendek tersebut. Mendadap, tampaklah olehnya di bawah sorotan sinar rembulan dari tubuh kedua bilah pedang pendek itu memancarkan sinar hijau yang sangat tajam sekali, di sekeliling tubuh pedang itu melingkarlah sebuah lingkaran garis berwarna merah darah, tidak lain tidak bukan itulah tanda kepercayaan daripada partai hiat hopel tempoh hari. Dari dalam sakunya dia segera mengambil keluar pedang pendek yang ditemuinya semula, kini terlihatlah tiga bilah pedang pendek dengan bentuk serta besar kecil yang sama berjejar di tangannya. Seketika itu juga Koan Ing menjadi paham, kiranya Koan Tianjen ayahnya sudah menemui tanda kepercayaan dari hiat hopel ini sehingga membuat orang tua merasa tegang, mungkin karena dia memasuki jalan di bawah tanah itulah maka sudah menemui kematian di bawah serangan bunting seng itu. Dengan berdiam diri dia termenung berpikir beberapa waktu lamanya, tak terasa lagi air mati menetes keluar dengan derasnya membasai wajahnya, dalam hati dia merasa sangat sedih sekali. Tidak disangka olehnya baru saja dia keluar dari perguruan belum sempat bertemu dengan ayahnya, ternyata dia orang tua sudah dicelakai orang lain. Tiongsyok dengan perlahan berjalan mendekati diri Koan Ing, dari kelopak matanya air mata pun menetes keluar membasai wajahnya. Im Syaoya, ujarnya dengan perlahan, kau harus mencari balas atas kematian Elooya, mendengar perkataan dari Tiongsyok ini, Koan Ing merasakan hatinya semakin sedih, dengan perlahan-lahan dia memejamkan sepasang matanya. Sesudah berdiam diri beberapa waktu lamanya dia baru berkata, Tiongsyok, aku pasti akan membalas atas kematian dia, Sesudah kita mengubur jenazah ayah, aku akan segera berangkat cari musuh besarku, tidak peduli dia lari ke ujung langit pun, aku pasti akan mengejar dan mendapatkan si pembunuh yang melarikan diri menunggang kereta berdarah itu, dengan perlahan-lahan dia memutar tubuhnya, mendadak dia berdiri tertegun tampaklah olehnya di atas tanah menggeletak sebilah pedang pendek beserta sarungnya, dengan termangu-mangu dan hati penuh tanda tanya dia berjalan mendekati kemudian memungutnya. Bab dua ketika Koan Ing memungut pedang pendek itu terasalah olehnya kalau pedang itu sangat berat, dengan meminjam sorotan sinar rembulan dia memeriksa lebih peliti lagi, tampaklah olehnya sarung pedang pendek itu terbuat dari emas yang memancarkan sinar terang. Dengan perlahan-lahan dia mencabut keluar pedang itu, terlihatlah seluruh tubuh daripada pedang itu memancarkan hawa dingin yang berwarna merah darah, jelas sekali pedang itu merupakan sebilah pedang yang sangat berharga sekali. Koan Ing sekali lagi terjerumus di dalam keadaan termangu-mangu, bukankah ini yang disebut sebagai pedang sakti darah mengalir? Tidak salah, pedang ini bukan lain adalah benda kepercayaan dari Chiang Bun Jin Partai Hiat Ho Pei, ini hari tidak disangka bisa terjatuh di tangannya. Dengan perlahan-lahan dia memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya kemudian menyimpannya di dalam. Saku, sesudah termenung beberapa waktu lamanya dia angkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dalam hati dia bersumpah pasti akan mengejar kereta berdarah itu, dia harus membalaskan sakit hati ayahnya, teringat akan ayahnya tak tertahan lagi air mati menetes keluar dengan derasnya. Seng Surya memancarkan sinarnya jauh di tengah udara, angin musim rontok bertiup dengan santarnya membuat awan yang menipis pada melayang menjauh. Kota Kangcio merupakan pemandangan yang paling indah di daerah Kanglem. Pemuda dengan potongan badan tegak, pakaian berkabung, berpedang dan menunggang seekor kuda jempolan dengan perlahan menjalankan kudanya memasuki kota, dari sinar matanya jelas memperlihatkan dia sangat lelah. Pemuda itu bukan lain adalah Kuan Ing yang sedang melakukan pengejaran terhadap jejak kereta berdarah. Dia sudah melakukan pengejaran selama 10 hari lamanya, selama ini dia cuma tahu arah di mana kereta berdarah itu melarikan diri, di sepanjang jalan yang dilaluinya, tampaklah olehnya mayat-mayat para jago-jago bulim menggeletak di atas tanah, dia tahu itu pasti perbuatan dari si kereta berdarah itu. Dengan cepat Kuan Ing melarikan kudanya ke dalam kota. Baru saja dia berjalan melalui pintu kota tampaklah olehnya seorang pemuda dengan dandanan pelayan berlari mendatang. Kong Chu kau mau cari penginapan tanyanya kepada diri Kuan Ing. Penginapan Lei Hong kami mempunyai pelayanan yang paling bagus, Kuan Ing yang sudah melakukan perjalanan selama beberapa hari lamanya, kini pun merasa badannya sedikit lelah, dia segera mengangguk kemudian mengikuti pelayan itu. Berjalan masuk ke dalam, sesudah berbelok satu lorong sampailah mereka di depan pintu rumah penginapan Lei Hong tersebut. Di depan rumah penginapan itu sudah terlihatlah berpuluh-puluh orang dengan dandanan pakaian lebar berwarna putih, melihat hal ini tak terasa lagi Kuan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia merasa sangat heran sekali atas keadaan di sana, buat apa orang-orang dengan dandanan yang sama itu berkumpul di sana? Ketika teringat kalau urusan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dia pun tidak mau ambil peduli lagi, setelah turun dari kuda tunggangannya dia berjalan masuk ke dalam rumah penginapan itu, keadaan di dalam rumah penginapan itu dia tur sangat rapi sekali, begitu masuk dia sudah berada di sebuah ruangan yang amat besar, di belakang ruangan besar itu berderetlah dua buah bangunan rumah. Kuan Ing segera berjalan masuk ke dalam ruangan tengah, terlihatlah di tengah ruangan kini sudah bertambah lagi dengan seorang pemuda dengan berpakaian baju berwarna hijau, alis pemuda itu hitam pekat wajahnya penuh senyuman, jika dilihat dari dandanan serta sikapnya jelas dia merupakan anak seorang hartawan. Dengan senatnya saja Kuan Ing melirik sekejap ke arahnya, dalam hati dia benar-benar merasa sangat heran, pikirnya dalam hatinya. Di depan sana banyak kelihatan orang yang sedang melakukan jual beli, kenapa sesudah masuk ke dalam rumah penginapan ini seorang pun tidak tampak? Sedang dia memikirkan urusan ini, pemuda berbaju hijau itu dengan langkah perlahan sudah berjalan mendekat, ujarnya sambil tersenyum. Tolong tanya apakah saudara mau memberitahukan nama saudara Kuan Ing menjadi melengak. Siaw te bernama Kuan Ing, entah saudara punya urusan apa pemuda tampan itu sekali lagi memperlihatkan senyuman manisnya. Bukankah saudara putra dari siang tiang tai hiap? Dan baru saja datang dari rumah mendengar perkataan itu Kuan Ing merasa sangat terperanjat, pikirnya, entah dari mana asalnya orang ini, dia tahu aku berasal dari daerah siang tiang tentu tahu juga tentang diriku, kelihatannya dia mengandung sesuatu maksud terhadap diriku, dengan perlahan dia angkat kepalanya memperhatikan sekejap ke arah pemuda tampan itu, tampaklah sepasang matanya yang jeli menarik dengan kulit berwarna putih salju persis mirip seorang gadis, dia benar-benar tertegun oleh keadaan itu. Aku memang berasal dari daerah siang tiang, sahutnya. Ketika pemuda tampan itu melihat sinar metu dari Kuan Ing dengan amat tajamnya memperhatikan dirinya terus-menerus, sepasang matanya segera berkedip agaknya dia berusaha mau menghindar, alisnya segera dikerutkan dalam-dalam sambil balas melototi diri Kuan Ing ujarnya. Lalu peristiwa kereta berdarah pun tentu kau tahu bukan kereta berdarah seru Kuan Ing tertegun. Dia sama sekali tidak menduga peristiwa munculnya kereta berdarah sudah tersebar luas di dalam bulan, di dalam hati dia masih mengira orang yang mengetahui peristiwa kereta berdarah ini cuma beberapa orang saja, sungguh tidak terkira orang ini pun mencari dirinya karena soal ini. Pemuda tampan itu sewaktu melihat Kuan Ing tidak menjawab, dalam anggapannya Kuan Ing mau berpura-pura, dengan perasaan tidak senang dia mendengus. Kereta berdarah sudah muncul kembali di dalam bulan bahkan sudah membinasakan 13 jago nomor wahid dari bulan, ujarnya sembari tertawa dingin. Bukan begitu saja, bahkan setiap orang bulan yang ditemuinya tentu dibinasakan, munculnya kereta berdarah kini sudah diketahui oleh para jago di dalam bulan, bukankah tak sudah menguntit kereta berdarah itu sejak dia munculkan dirinya untuk pertama kali Kuan Ing yang mendengar pemuda ini berbicara tak henti-hentinya dia cuma mengangguk sambil tertawa. Tetapi mendadak pemuda tampan itu berdiri melengak, sama sekali tidak terduga olehnya Kuan Ing bisa mengaku begitu cepatnya. Lalu kereta berdarah itu sekarang berada di mana tanyanya dengan cepat. Bila mana aku tahu sekarang tidak akan berdiri mematung di tempat ini, sahut Kuan Ing sambil tertawa. Pemuda tampan itu benar-benar terdesak oleh kata-kata dari Kuan Ing ini, air mukanya berubah sangat hebat, bentaknya dengan amat gusar, kau tidak ingin bicara alis yang dikerutkan Kuan Ing pun semakin kencang, dia merasa jengkel sekali melihat silat orang itu begitu buruknya. Kalau tidak mau berbicara lalu bagaimana serunya sambil tertawa gusar. Air muka pemuda itu segera berubah sangat hebat, dengan pandangan yang amat gusar dia pandangi diri Kuan Ing HMM, jangan menyesal kau ancamnya. Begitu dia selesai berbicara tampaklah dari luar pintu berjalan masuk seseorang sambil berkata, Siaw Tau Cu, buat apa marah-marah dengan orang ini, biarlah aku beri sedikit hajaran kepada orang ini. Dengan perlahan-lahan Kuan Ing balik badannya, tampaklah di depan pintu rumah penginapan itu sudah bertambah lagi dengan seorang lelaki berusia pertengahan dengan memakai baju berwarna putih, wajahnya lebar telinganya besar, sikapnya gagah sekali. Diam-diam dalam hati dia merasa sangat terperanjat, Siaw Tau Cu, entah pemuda ini berasal dari perkumpulan apa. Kini dirinya betul-betul sudah tersangkut dalam satu peristiwa dengan perkumpulannya walaupun dia tidak takut segala sesuatu, tetapi dendam sakit hati ayahnya belum dibalas, dirinya mana boleh membuang waktu dengan percuma pemuda tampan itu sekali lagi mendengus, dia mundur satu langkah ke belakang tanpa mengucapkan sesuatu, agaknya dia sudah memberi izin kepada orang itu untuk turun tangan. Tampaklah orang berusia pertengahan itu melemparkan Sabtu senyuman ke arah Kuan Ing-Kuan Siaw Hia pujarnya. Tahukah kamu orang yang ada di hadapanmu sekarang adalah Siaw Tau Cu dari perkumpulan Tiang Gongpang cepat kau minta maaf kepadanya, kemungkinan sekali melihat kesopanan dirimu, dia orang mau melepaskan dirimu satu kali ini, dalam hati diam-diam Kuan Ing merasa sangat terperanjat, Tiang Gongpang? Siaw Tau Cu dari Tiang Gongpang? Bukankah dia adalah putra dari si Tiang Gong Sin Cie atau si Jari Sakti dari Tiang Gong, Seng Su Im dari Sian, Hei, Sin Mu Empat Manusia Aneh? Dia sama sekali tidak menduga kalau dirinya sudah bentrok dengan seorang manusia yang paling sukar untuk dihadapi. Ketika pemuda tampan itu mendengar si lelaki berusia pertengahan itu meminta Kuan Ing untuk meminta maaf kepadanya, dia menjadi amat gusar. Ha'olieh teriaknya keras. Jika kamu orang tidak suka bertempur dengan dia, biarlah aku sendiri saja yang turun tangan, Kuan Ing menjadi melengak, kiranya orang lelaki berusia pertengahan ini bukan lain adalah Tanjiang Kuaijian atau si Tomak Sakti Ha'olieh, segera dia tertawa. Terima kasih atas kebaikan dari Hotai Hiap, Tetapi aku tidak salah, aku tidak akan meminta maaf kepadanya. Ketika Ha'olieh melihat sikap Kuan Ing tetap tenang-tenang saja tanpa berubah sedikit pun juga dia menjadi tertegun. Pikirnya, pemuda ini sungguh mirip harimau yang baru saja turun dari gunung. Bagaimana dia tidak takut dengan nama besar dari si jari sakti Seng Su Im di dalam hati? Sebetulnya pemuda tampan itu merasa tidak senang karena Seha'olieh sudah laporkan namanya, Dalam anggapannya setelah Kuan Ing mendengar namanya ini dia tentu minta ampun kepada dirinya, Tetapi tidak disangka olehnya dia sama sekali tidak menjadi jari. Dia menjadi amat gelusar sekali. Bagus sekali teriaknya keras. Nyalimu sungguh tidak kecil, Aku sama sekali tidak menduga kamu orang mempunyai nyali yang demikian besarnya. Ha'olieh tahu dengan jelas bagaimana sifat Siaw Toh Wicunya ini. Di dalam hatinya diam-diam dia mau memuji atas semangat yang tinggi dari Kuan Ing, Karena takut bila mana Siaw Toh Wicunya turun tangan sendiri sehingga membuat Kuan Ing celaka dengan gugup serunya. Siaw Toh Wicunya tahan dulu, biar aku saja yang turun tangan memberi sedikit pelajaran kepadanya, Sambil berkata tubuhnya dengan cepat bergerak ke depan, Telapak tangannya dengan melancarkan Sabtu serangan dasyat menghajar pundak kanan Kuan Ing. Kuan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Walaupun di dalam hatinya dia merasa sangat berterima kasih sekali atas maksud baik dari Ha'olieh tu, Tapi di dalam permainan kali ini dia sama sekali tidak mau mengalah barang satu tindak pun, Karena di dalam kedua buah urusan ini sama sekali tidak mempunyai sangkut pautnya. Tangan kanannya dengan cepat berputar satu lingkaran ke depan, jari tengah maupun jari telunjuknya dikencangkan setelah berputar setengah lingkaran di tengah udara dengan kecepatan yang luar biasa dia menggencet pergelangan tangan dari Ha'olieh. Dalam hati Ha'olieh menjadi sangat terperanjat sekali datangnya serangan ini, ketika dia melihat tangan kanan dari Kuan Ing menggencet pergelangan tangannya dia tahu jika tidak cepat-cepat menarik serangannya maka dia akan menemui bencana, Tetapi terhadap kera menyerang yang digunakan Kuan Ing baru-baru ini dia sudah pernah mendengarnya. Tangan kanannya dengan cepat ditarik ke belakang, saat itulah Kuan Ing sudah mendengus dengan amat dinginnya, Tangan kanannya sedikit merendah dari serangan jari diubah menjadi serangan mencengkeram, Lima jarinya dengan sangat dasyat sekali mencengkeram pergelangan tangan Ha'olieh. Ketika Ha'olieh melihat cengkeraman dari Kuan Ing ini dilakukan amat cepat dan tepat bahkan lima jarinya laksana mega yang menutupi langit hatinya terasa berdesir, Untuk sesaat dia benar-benar dibuat bingung oleh keadaan, dengan tergesa-gesa tubuhnya bergerak mundur ke belakang. Baru saja Ha'olieh mengundurkan dirinya terdengar si pemuda tampan yang menonton jalannya pertempuran di samping sudah memperdengarkan suara dengusannya yang sangat dingin. Berhenti, teriaknya. Sebetulnya di dalam hati Kuan Ing dia tidak ingin berbuat sesuatu terhadap diri Ha'olieh, Kini mendengar si pemuda tampan itu berteriak untuk menghentikan pertempuran itu cepat-cepat tubuhnya meloncat ke samping, Dengan pandangan yang amat dingin dan melototi diri pemuda tampan itu. Tidak ku sangka sama sekali setelah si pendekar pedang aneh Tian Yew Leikiam bersembunyi 10 tahun lamanya Ternyata berhasil memperoleh seorang murid semacam kasuru pemuda tampan itu sambil mengerutkan keningnya. Kuan Ing cuma tertawa-tawar saja ketika dia mendengar si pemuda tampan itu sudah salah menganggap dirinya sebagai anak muridnya Konggung Yew, Di dalam keadaan semacam ini dia tidak mau membantah suatu senyuman manis segera menghiasi bibirnya kembali. Setelah Ha'olieh mendengar perkataan dari pemuda tampan itu, Melihat juga sikap dari Kuan Ing yang tidak bermaksud membantah segera sudah menganggap dia benar-benar anak murid dari Konggung Yew, Dalam hati kecilnya diam-diam dia merasa sangat terperanjat, Si pendekar pedang aneh bukanlah seorang yang mudah diganggu, Kini mereka mencari gara-gara dengan diri Kuan Ing bila mana nanti Konggung Yew ikut tunjukkan diri, Mereka harus berbuat bagaimana untuk menghadapi dia orang? Si pemuda tampan yang melihat Kuan Ing cuma tertawa-tawar saja tanpa berbicara sudah menganggap dia tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya, Hawa amarah yang membakar di dalam hatinya semakin berkobar. Terdengar dia tertawa dingin tak henti-hentinya. HMM, kau kira kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini sudah sangat tinggi sekali? He-he, he-he, jangan mimpi dulu di siang hari bolong, Kau kira sesudah menjadi anak muridnya si pendekar pedang aneh Konggung Yew lalu tidak ada. Orang yang berani mengganggu kamu orang? Ini hari aku sudah ambil keputusan pasti akan menahan kamu di sini. Kuan Ing yang melihat kesalahpahaman pemuda itu terhadap dirinya semakin lama semakin mendalam, dia mengerutkan alisnya tetapi tetap membungkam di dalam seribu bahasa. Mendadak, dengan kecepatan yang luar biasa pemuda tampan itu menggerakan badannya melayang ke depan diri Kuan Ing. Kuan Ing yang melihat kecepatan gerak dari pemuda tampan ini jauh berada di luar dugaannya, dalam hati benar-benar merasa sangat terkejut, tangan kirinya dengan tergesa-gesa diangkat sedang tangan kanannya setelah berputar satu lingkaran ke depan menyambut datangnya serangan dari pemuda itu. Tangan kanan si pemuda dengan cepat diulur ke depan, di antara lima jarinya yang runcing dan sangat tajam itu, jari tengah serta jari telunjuknya dikencangkan kemudian dengan cepat menyambar mengancam jalan darah Cie Tai Hiat pada diri Kuan Ing. Kuan Ing yang melihat kecepatan gerak dari si pemuda luar biasa ditambah ketepatan menotok jalan darahnya dalam hati terasa bergidik. Tidak malu dia sebagai putra dari si jari sakti yang punya nama besar di dalam dunia persilatan. Dalam hati dia tahu dirinya bukanlah tandingannya, lima jari tangan kanannya segera dipentangkan lebar-lebar, gayanya seperti sedang menyambut datangnya serangan, seperti juga sedang menarik kembali serangannya, inilah yang dinamakan Tiao Hang Pian Huan atau pelangi langit berubah-ubah daripada ilmu Motian Ye Ucap Ji Yesi. Jurus serangan ini boleh dikata merupakan suatu jurus serangan sungguh-sungguh boleh juga merupakan sebuah jurus serangan yang kosong, dapat ditarik dapat juga diserang. Sesuka hatinya, terhadap penjagaan tubuh boleh dikata rapat sekali sehingga air hujan pun sukar tembus. Agaknya si pemuda tampan itu pun pernah mendengar kehebatan dari ilmu telapaktian Ye Uciang Hoat ini, sekalipun belum pernah bertemu secara langsung tetapi terhadap jurus serangan yang digunakan Koan Ing dia tidak berani menerimanya dengan gegabah. Lima jarinya dengan perlahan ditarik kembali, tubuhnya dengan cepat berkelebat ke samping tubuh Koan Ing kemudian berjumpalitan di tengah udara. Melihat gaya serangan dari pemuda itu, Koan Ing untuk sesaat dibuat bingung juga, tubuhnya dengan cepat berkelebat ke samping sepasang telapaknya dengan menggunakan jurus sengguat cenghwe atau bintang bulan berebut tamor melancarkan serangan dasyat ke depan. Baru saja Koan Ing melancarkan serangannya sampai di tengah jalan mendadak pemuda tampan yang tubuhnya masih ada di tengah udara itu membentak. Mendadak tangannya dibalik melancarkan tujuh kali totokan, di mana serangan itu lewat segera terdengarlah suara gesekan yang amat memisinkan telinga. Koan Ing menjadi sangat terkejut, walaupun dia pernah mendengar nama besar dari si tianggong sin cie atau si jari sakti seng suing, tetapi selamanya belum pernah mengetahui kalau ilmunya lenggong ciet cie atau ilmu tujuh jari menembus awan bisa begitu dasyatnya, di dalam keadaan yang amat terkejut terasalah angin serangan itu sudah mendekati badannya. Angin serangan itu sama sekali tidak memberikan sedikit tempat kosong pun buat dirinya untuk menghindarkan diri, terasa segulung demi segulung angin serangan menghajar setiap jalan darahnya, tubuhnya tergetar dengan amat keras, untuk menghindar tidak sempat lagi jalan darah cieti, sau, hu, serta ciancing, tiga jalan darah besar sudah tertotok, tak tertahan lagi tubuhnya roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang amat keras. Setelah pemuda tampan itu berhasil menotok rubuh koan ing, air mukanya kelihatan sudah berubah menjadi merah darah, dengusnya dengan dingin. HMM, ilmu sakti Tianyi Uheikeng tidak disangka cuma begitu saja, sekalipun kini koan ing sudah dikuasai oleh pihak musuh tetapi dalam hati merasa sangat kelusar bercampur malu, dia mengira dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk mengangkat nama di dalam dunia persilatan, siapa sangka ini hari dia harus jatuh kecundang di tangan seorang gadis yang sedang menyamar sebagai seorang putra, jika begitu saja tidak sanggup lalu kapan dia baru bisa membalas sakit hati ayahnya? Dia memejamkan sepasang matanya erat-erat, sepatah kata pun tidak diucapkan. Sungguh keras sekali hatinya, terdengar si pemuda tampan itu mendengus lagi dengan amat dinginnya. Cepat gotong dia ke dalam koan ing tetap memejamkan sepasang matanya tanpa mengucapkan separah kata pun, terasalah dua orang segera menggotong badannya masuk ke ruangan belakang. Tetapi, baru saja badannya diangkat mendadak dari badannya terjatuh suatu benda. Kri-e-ling dengan cepat pemuda itu memungutnya. Pedang sakti Hiat Ho Sin Pin teriak pemuda itu tertahan. Tetapi sebentar kemudian dia sudah mendengus kembali dengan dinginnya, sambil mengembalikan pedang diake. Dalam tubuhnya, dia berkata, kiranya kau adalah ciang bunjin dari Hiat Ho Pei, sungguh maaf, sungguh maaf. Diam-diam dalam hati koan ing merasa sangat terperanjat, kini pedang sakti Hiat Ho Sin Pin sudah muncul, keadaan dirinya akan semakin merepotkan. Baru saja dia digotong sampai di ruangan belakang, mendadak terdengar suara hiruk pikuk bergema di luar ruangan hatinya jadi merasa sangat heran. Bagaimanapun juga dia masih mempunyai sifat kanak-kanak, diam-diam matanya dipentangkan kembali, terlihatlah si pemuda tampan itu dengan sepasang matanya yang melotot lebar-lebar sedang memandang dengan gusarnya ke arah jendela luar. Ketika koan ing memandang keluar kembali, terlihatlah saat itu tubuh si pemuda tampan dengan kecepatan yang luar biasa sudah berkelebat keluar ruangan. Dari luar rumah penginapan itu muncullah seorang pemuda berusia 25-6 tahunan, seluruh tubuhnya memakai baju berwarna putih salju sedang pada ujung bibirnya tersunggihlah suatu senyuman yang sangat congkak sekali. Ha Oliyah pun dengan tergesa-gesa mengikuti diri pemuda itu berjalan keluar dari ruangan dalam, diam-diam koan ing mulai mengintip dari balik pintu belakang sedang dalam hati diam-diam pikirnya, ehm, siapakah sebetulnya pemuda berbaju putih itu? Ketika pemuda berbaju putih itu melihat munculnya Ha Oliyah serta pemuda tampan dihadapannya segera tertawa terbahak-bahak. Dimana si Yau Tau Cukalian tanyanya keras-keras? Akulah, siapakah kamu orang teriak pemuda tampan itu dengan amat gusar, sedang suara dengusan yang amat dingin bergema terus dari hidungnya. He 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 he. Terdengar si pemuda berbaju putih itu tertawa ringan, sedang sepasang matanya dengan amat tajam memperhatikan seluruh tubuh pemuda itu dari atas kepala hingga ke ujung kakinya. Aku dengar si jari sakti Seng Elopak punya seorang puteri yang sangat cantik sekali, ini hari aku bertemu sendiri tidak terkira begitu tampan kiranya, aku kira kamu orang tentunya Siaw Tan Moaye bukan saking kehianya seluruh air muka Seng Siaw Tan sudah berubah menjadi merah padam, untuk sesaat tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Saudara sebenarnya siapa tanya Ha Oliyah yang ada di samping dengan cepat. Kalau sudah tahu nama dari Siaw Tau Chu kami kenapa tidak lekas-lekas menghindar Ha, Ha A A, Ha A, Ha A, Chai Hai adalah Chiu Pak, tentunya kalian sudah pernah mendengar namaku bukan dalam hati Ha Oliyah merasakan perasaannya berdesir, dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda berbaju putih yang ada di hadapan ini ternyata adalah bukan lain putera dari Chiat Hemosu atau si iblis sakti dari luar lautan Chiu Tong, si bocing kongcu atau si sastrawan tak berbudi Chiu Pak. Menurut berita yang tersiar di dalam buling katanya kepandayan silat orang ini jauh berada di atas kepandayan silat suhengnya si sastrawan berbaju sutra Bun Ting Seng, entah karena persoalan apa ini hari dia bisa munculkan diri di hadapan mereka? H M M M M. Kiranya anak anjing dari iblis luar lautan seru Seng Siautan sambil mendengus dingin, aku harus menjajal-jajal juga kepandayan silat KHI Bun Mokeng dari kalian. Sambil berkata tubuhnya dengan cepat bergerak, tangan kanannya dibabat ke depan menotok jalan darah Chiu Ye Bun Toi Hiat pada dada sebelah kanan dari Chiu Pak. Chiu Pak segera tertawa terbahak-bahak. Siautan Moai Moai, walaupun kita bertemu baru untuk pertama kalinya tetapi sejak dahulu aku sudah ingin sekali bertemu dengan kamu orang, ada perkataan lebih baik kita bicarakan secara baik-baik saja buat apa turun tangan men kepalan walaupun pada mulutnya dia berbicara demikian tetapi gerakan tangannya sedikit pun tidak kendor, tubuhnya miring ke samping dengan gaya yang amat manis berhasil menghindarkan diri dari totokan jari Seng Siautan ini. Koan In yang mengintip dari belakang jendela, ketika melihat gerakan dari Chiu Pak di dalam hati diam-diam ikut merasa khawatir atas keselamatan dari Seng Siautan, kelihatan sekali orang yang bernama Chiu Pak ini jadi orang kurang jujur dan berhati licik, sedangkan kepandaian silat yang dimiliki pun sangat tinggi sekali, dia merupakan seorang manusia yang sangat berbahaya sekali. Seng Siautan ketika melihat serangannya mencapai pada sasaran yang kosong mendengar pula perkataan dari Chiu Pak begitu tidak memandang sebelah mata pun kepada dirinya dalam hati betul-betul merasa sangat jengkel, tubuhnya dengan cepat mencelat ke atas kemudian melayang di tengah udara pertemuan puncak para jago di gunung Hoasan tempoh hari, walaupun Chiu Tong memiliki ilmu aneh usikeng atau ilmu mayat membusuk tetapi terhadap ilmu jarihan yang Chie dia paling takut cukup satu kali totokan saja segera akan memecahkan seluruh tenaga dalam yang dilatihnya. Berpikir sampai di sini tubuhnya yang ada di tengah udara segera membalik ke arah. Yang berlawanan, berturut-turut dia melancarkan tujuh kali serangan totokan yang amat dasyat, tampaklah tujuh gulung angin pukulan yang amat santar dengan amat cepatnya meluncur mengancam tujuh jalan darah penting pada tubuh Chiu Pak. Dalam hati Seng Xiaotan sekarang ini sedang merasa gemas atas kekocoran perkataan dari Chiu Pak ini, karenanya baru saja mulai bergebrak dia sudah menggunakan ilmu jari tianggong Chie Chie andalan ayahnya. Tubuhnya dengan cepat melayang ke depan mendesak terus ke arahnya, tetapi Chiu Pak cuma tertawa terbahak-bahak, sinar matanya yang amat tajam berkelebat beberapa kali, mendadak tubuhnya pun ikut melayang ke tengah udara mengejar dari belakang tubuh Seng Xiaotan. Melihat gerak-geriknya itu Seng Xiaotan menjadi amat gusar, diam-diam makinya, HMM, omonganmu sedikit pun tidak bersih, aku harus memberi sedikit pelajaran kepada kamu orang, suara angin serangan yang menembus udara meluncur ke depan membuat orang yang melihat benar-benar merasa sangat terperanjat pada tempoh hari Chiu Tong pernah merasakan kerugian di tangan Seng Suim, Sudah tentu Chiu Pak pun tahu bagaimana lihainya ilmu jarihan yang Chie yang dimiliki Seng Xiaotan ini, ketika dilihatnya tujuh serangan bersama-sama mengancam seluruh tubuhnya dia tertawa terbahak-bahak, tubuhnya sedikit miring ke samping, dengan sengaja dia membiarkan ketujuh buah serangan itu menghajar separuh badannya yang ada di sebelah kirinya. Dengan amat dasyatnya ketujuh buah serangan itu dengan tepat menghajar badannya, terdengar dia mendengus dengan amat beratnya, air mukanya berubah sangat hebat. Mendadak tubuhnya dengan dasyatnya menubruk ke arah diri Seng Xiaotan. Seng Xiaotan baru saja menggunakan seluruh tenaga yang ada untuk melancarkan tujuh totokan itu, ketika dilihatnya Chiu Pak sama sekali tidak menghindar dalam hati merasa sangat girang sekali, kini secara tiba-tiba dia melihat tubuh Chiu Pak bukannya rubuh bahkan menubruk ke arahnya, dia menjadi sangat terperanjat. Sewaktu menghadapi koan ing tadi dia hanya menggunakan ilmu jari yang biasa saja tetapi sudah terasa amat ngotot, apalagi kini dia harus menggunakan ilmu jari hon yang cie yang sudah terkenal di dalam bulan, terasa olehnya tenaga dalamnya berkurang. Kini melihat Chiu Pak mendesak terus ke arah dirinya, di dalam keadaan yang amat terdesak dia melancarkan satu pukulan dasyat ke arahnya. Chiu Pak tertawa terbahak-bahak, dalam sekejap saja dia sudah berhasil menawan diri Seng Xiaotan. H.O.O.Lie sama sekali tidak menduga keadaan di dalam kalangan pertempuran bisa berubah sampai sedemikian rupa, baru saja dia bermaksud untuk maju ke depan saat itulah Seng Xiaotan sudah berhasil dikuasai oleh pihak musuh. Dengan cepat Chiu Pak merangkul tubuh Seng Xiaotan ke dalam pelukannya. Aku kira kalian tidak akan maju untuk merebut orang bukan tegurnya sambil menoleh ke arah H.O.O.Lie sekalian. Tempo hari sesudah Chiu Tong mendapatkan kerugian dari Seng Suin di atas gunung Hoasan dengan segera dia pulang ke pulau Chiat Iet untuk memikirkan kelpemecahan ilmu tersebut. Akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah ilmu aneh, dia mengalirkan seluruh darahnya pada separuh badannya sehingga membuat separuh badan yang sebelah menjadi kaku. Laksana kayu lapuki sekalipun terkena serangan yang bagaimana dasyat pepun saat itu tidak akan terasa lagi. Setelah Chiu Pak mengumpulkan hawa murninya pada separuh badannya sekalipun dia tidak sampai rubuh oleh tujuh totokan sekaligus dari Seng Xiaotan tadi tetapi dia merasakan juga badannya menjadi kaku, untung saja tidak sampai rubuh sehingga bisa menubruk kembali ke depan. Setelah pertempuran di atas gunung Hoasan tempoh hari, sekalipun akhirnya si manusia tunggal di dalam bulim melarikan diri dengan menunggang kereta berdarah tetapi di dalam hati mereka berempat masing-masing merasa tidak puas lalu sudah memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali 20 tahun kemudian. Saat itulah Seng Xiaotan sudah kehabisan tenaga, untuk melawan pun tidak ada gunanya lagi. H.O.O.L.I.E.H. Tau Chiu Pak yang disebut sebagai bocing Kongcu atau si Kongcu tak berbudi sudah tentu sifatnya sangat kejam sekali, cukup dilihat dari serangannya baru-baru ini saja sudah jelas tertera kalau hatinya amat kejam sedang serangannya pun sangat ganas. Segera dia tertawa dingin. Tentunya Chiu Kongcu masih ingat. Dengan Pangcu perkumpulan kami bukan? Haaa, 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 waktu 20 tahun sudah hampir tiba, ayahku saat ini sedang melatih silatnya mencapai pada waktu yang terpenting, sudah tentu pemampun demikian pula bukan H.O.L.I.E.H. yang sedang omong kosong tetapi terbongkar oleh diri Chiu Pak Untuk sesaat lamanya tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun, sesudah termangu-mangu beberapa saat lamanya barulah dia berkata kembali, entah apa maksud tujuan kedatangan Ciu Kong Cu kali ini Ciu Pak tertawa, sesudah melihat sekejap ke arah Seng Xiaob Tan yang berada di dalam pelukannya dia berkata, padahal jelasnya tidak ada urusan, sejak tadi aku sudah bilang sama kalian baiknya kita berunding saja, asalkan kalian mau menyerahkan Seng Pemuda yang sedang melakukan pengajaran terhadap kereta berdarah itu, segera akan menyudahi urusan ini Hao Olieh menjadi melengak, pikirnya, oh oh oh, kiranya si bocing Kong Cu Ciu Pak ini pun sedang mencari diri koan ing, bagaimana tanya Ciu Pak sembari tertawa dingin Jangan coba menipu aku ya ah ah, aku tahu kalian sudah berhasil menipu dia kemari, sudah tentu dia tidak akan lolos dari tangan kalian, ayo cepat serahkan padaku